ini menjadi satu gerakan bersama kami di Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab bagaimana agar orang-orang yang belum bekerja bisa mendapatkan pekerjaan pun sebaliknya orang-orang yang sudah bekerja dan juga berusaha juga bisa meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan produktivitas tentu juga harus diimbangi, dibekali dengan keterampilan-keterampilan baik itu yang sifatnya hard skill maupun yang soft skill ini harus paralel kita lakukan agar semua warga bangsa kita yang konon dari sisi jumlah angkatan kerja kita hampir data BPS awal 2020 tepatnya di Februari 2020 adalah lebih kurang 138 juta tapi yang nganggur data sebelum pandemi memang masih di bawah 7 juta yaitu 6.88 juta tapi ini dengan adanya covid ini tentu pasti akan bertambah data sementara di Kementerian Ketenagakerjaan lebih kurang 3 juta tambahan pengangguran baru kita belum lagi mungkin Bapak-Ibu sekalian saya hormati ini sebentar lagi akan memasuki masa kelulusan sekolah pasti akan bertambah lagi, pasti akan bertambah lagi karena rata-rata setiap tahun akan ada angkatan kerja baru yang masuk itu lebih kurang 2 juta Baik-Ibu sekalian yang saya hormati kegiatan Himpaudi ini pasti kami memberikan apresiasi yang tinggi inisiatif prakarsa dari Himpaudi untuk empowering untuk memberdayakan para guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia di ini pasti ini kita bisa bergandengan tangan bagaimana di samping Kementerian Ketenagakerjaan melakukan ikhtiar agar angkatan kerja kita atau pengangguran kita bisa masuk ke pasar kerja formal dalam hubungan kerja formal tapi kita juga mendorong kegiatan-kegiatan perluasan kesempatan kerja teacher partnership yang awalnya saya sempat kalau apa ini arah anginnya kemana gitu dan sampai nanti ketika para guru dan tenaga kependidikan Himpaudi setelah punya usaha terus meninggalkan PAUD tentu kami juga aduh bagaimana ini kemarin dari penjelasan Ibu Ketua Umum dan dari diskusi oh ternyata tidak begitu kita harapkan dengan nanti para guru dan tenaga kependidikan PAUD dengan memiliki kemampuan berwira usaha atau entrepreneur insya Allah justru akan didedikasikan akan lebih menguatkan ikhtiar untuk memperkuat kelembagaan dan fungsi PAUD karena dengan kemampuan ekonomi dari para pengelola PAUD pasti kita harapkan PAUDnya juga akan maju saya memahami kalau boleh memutip atau menyitir dari salah satu ilmu mendidiknya dari saya Lina Ali konon mendidik itu kan ada tiga tingkatan dari sisi waktu yang pertama adalah dari lahir sampai usia tujuh tahun lebih kurang kemudian tujuh sampai empat belas dan setelah empat belas tahun pada pada nol sampai tujuh tahun itulah sebenarnya menjadi domain dari PAUD dari pendidikan anak usia dini konon di usia itu adalah bagaimana kita memperlakukan anak itu Raja dan Ratu ketika di periode kedua tujuh sampai empat belas itu seperti tawanan sedangkan setelah empat belas tahun ketika kita mendidik dengan memperlakukan mereka sebagai teman atau sahabat di usia nol sampai tujuh tahun yang menjadi salah menjadi fokus binaan dari PAUD menurut saya adalah pasti para guru dan tenaga kependidikan sudah menyiapkan diri mental utamanya untuk menjadi pelayan ketika anak-anak didik kita kita perlakukan sebagai Raja dan Ratu pasti kita posisinya adalah di bawah Raja dan Ratu kita memberikan pelayanan yang terbaik nah pasti ini pengorbanan yang luar biasa di samping Bapak Ibu para guru dan tenaga kependidikan juga harus mengurus rumah tangganya pengorbanan ini patut juga harus kita berikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa apalagi terus diikhtiar dengan tambahan bagaimana memperkuat kemampuan ekonomi agar nanti bisa juga memberikan tambahan energi dalam melaksanakan tugas mulia memberikan layanan kepada Raja dan Ratu masa depan Republik Indonesia yang kita cintai ini karena itu karena itu FDR teacher ownership bagaimana memperkuat ekonomi untuk mendukung tugas fungsi di PAUD menurut saya harus kita berikan apresiasi utamanya kami dari Kementerian Ketanaga Kerjaan yang salah satu tugas kokoh dan fungsinya upaya perluasan kesempatan kerja agar agar sejahtera bagi para guru dan tenaga kependidikan di PAUD ini bagus sekali yang saya hormati pun begitu karena kebetulan saya ini jiwanya juga jiwa guru karena saya sekolahnya memang sekolah guru bapak saya juga guru ketika itu jangan lupakan dari sisi ilmu pedagogiknya jadi agar nanti paralel karena pasti dengan pedagogik yang memadai yang mastery nanti akan juga di PAUD akan juga menciptakan satu ekosistem satu lingkungan pembelajaran yang membuat anak-anak kita betah anak-anak kita bisa mengeksplore bisa tereksplore bakat, minat, dan kompetensinya karena di dalam lingkungan yang baiklah anak-anak kita akan bertumbuh kembang dengan baik memang ada teori antara environmentalisme dan hereditas dengan nativisme tapi menurut saya ini tidak ada yang ekstrim kita kombinasi antara bawaan lahir dengan lingkungan itu menjadi penting di dalam lingkungan PAUD yang baik karena diatur, dimanage oleh orang-orang oleh bapak, ibu, guru, dan tenaga pendidikan yang mastery yang kompeten baik dari sisi pedagogiknya maupun dari sisi ekonominya menurut saya akan tercipta satu lingkungan pembelajaran yang kondusif itulah condition of learning karena disanalah disemai bibit-bibit bakat-bakat dari anak-anak kita di masa yang akan datang baik-baik saja yang saya hormati saya juga memberikan apresiasi kepada Bang Sandi dan sekaligus juga dari Bang Lendo Novo yang secara konsisten komitmen yang tinggi untuk memberikan satu trigger untuk memberikan satu stimulan bagi para guru dan tenaga kependidikan PAUD untuk mengembangkan bakat-bakat terpendam dan sekaligus dalam rangka bukan sekedar tadi menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dengan edutainment-nya tapi sekali juga teacher friendship-nya saya merupakan kombinasi yang bagus ide dari INPAUD di dalam menyelenggarakan capacity building bukan di sisi pedagogiknya metodologi tapi sekaligus juga dari sisi ekonomi moga-moga ikhtiar ini mendapatkan keberkahan dan keriloan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa dalam rangka meringankan lengkah kita semua untuk memberikan environment yang baik bagi anak-anak kita cucu-cucu kita di masa kini dan masa depan saya berharap moga-moga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini juga menjadikan INPAUD ya impunan asosiasi ini juga menyolidkan para anggotanya karena anggota bukan sekedar menjadi anggota tapi sekaligus juga diberdayakan kemarin pada kesempatan yang lalu kalau kita menggunakan ilmunya Carter gitu ada tiga M dalam rangka menyolidkan satu organisasi ada istilahnya employee engagement yang pertama mastery bagaimana INPAUD mengajak seluruh anggota untuk kompeten untuk menguasai secara utuh tidak sebagian baik itu ilmu-ilmu pedagogik maupun ilmu-ilmu entrepreneurship kemudian yang kedua M yang kedua adalah membership bagaimana seluruh anggota INPAUD bisa merasa bahwa ini anggota kami bagian dari INPAUD karena karena apa karena ada kontribusi mari kita berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi kepada INPAUD sehingga seluruh anggota itu merasa saya bagian penting dari INPAUD ini kalau bahasa lainnya di uang ke kemudian M yang ketiga meaning tadi dengan kontribusi dari seluruh anggota karena merasa sudah juga INPAUD berbuat sesuatu untuk anggota pasti anggota juga akan terpanggil untuk berkontribusi saya bagian penting dari INPAUD ini jangan ngaku anggota INPAUD kalau tidak berkontribusi apapun jadi menurut saya ini harus kita selalu tumbuh kembangkan sehingga INPAUD betul-betul menjadi satu organisasi yang baik yang solid dan sekaligus juga menjadi tempat bersamanya bibit-bibit unggul Indonesia untuk suatu saat menjadi warga bangsa yang baik jujur kreatif inovatif kolaboratif dan berbagai hal untuk meningkatkan daya saing kita di masa-masa yang akan datang sekali lagi sukses selaku saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan penghargaan ikhtiar bersama kita perluasan kesempatan kerjaan melalui berbagai kegiatan moga-moga kita segera bisa tindaklanjuti pertemuan kemarin bagaimana kita bisa bersinergi dengan INPAUD untuk mendukung mendorong agar iklim terwujudnya kewirausahaan atau entrepreneurship di berbagai lapisan di berbagai wilayah bisa bertumbuh kembang dengan baik dan ujung-ujungnya ujung-ujungnya semua warga kita bisa bekerja mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa hidup layak sejahtera di waktu-waktu selanjutnya sekali lagi terima kasih dan selanjutnya atas izin dari Bapak Ibu sekalian maka pembukaan dan kuliah umum teacher entrepreneurship INPAUD perdana di tahun 2020 ini secara resmi dibuka semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam segala urusan kita dan keberkahan dari Allah dan sesama akhirul kalam sementara saya akhiri Wallahul Mu'afiq ilhamu'i tarikh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak kami ucapkan dan juga kepada yang baru bergabung demikian tadi kita telah mengikuti bersama sambutan dari PLT Birjen Bina Penta dan PKK Kemenager Republik Indonesia Dr. Aris Wahid MSI begitu banyak kata bermakna dan jangan ngaku anggota Himpaudi kalau tidak ada kontribusi tentu ini kalimat yang sangat menohok untuk kita semua anggota Himpaudi dan pasti ingin pula memberikan kesempatan kepada ketua umum kita untuk memberikan apresiasi kepada Bapak Dirjen Pak Dr. Randus Aris Wahid MSI ini luar biasa PLT Dirjen Bina Penta dan PKK Kemenager RI Bapak kasih sembarang kasih kasih hati untuk seluruh Himpaudi bukan terima kasih sembarang terima kasih terima kasih khusus dan istimewa kami untuk Ahyanda Aris Wahid Boleh tepuk tangan saya kalau bicara dengan Pak Aris saya itu melihat kombinasi yang luar biasa seorang PLT Dirjen di Kemenager tapi pengetahuan dan jiwanya begitu mengenal tentang seperti siraman rohani dari seorang ustad betul Pak saya baru bertemu Bapak dua kali tapi saya dengan cepat bisa merasakan itu dan hari ini kami mendapatkan penguatan organisasi capacity building dari Bapak sesungguhnya kesuksesan itu waktu kepada Bunda Ana menyampaikan terima kasih khusus kepada Bapak karena bagi saya seorang level Dirjen tapi begitu rendah hati tidak birokrasi dan begitu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh guru-guru dan pada saat yang sama Bapak kemudian dengan setulus hati ingin menjaga para guru jangan sampai terlena mikirin usaha tetapi kemudian tugas utama melukis masa depan anak-anak terabaikan akhirnya Pak tidak ada kata-kata lebih dari ini Pak Alhamdulillah syukur jazak terima kasih khusus kami kepada Bapak saya yakin dan percaya banyak hal yang bisa kita kerjasamakan tetapi menyampaikan kepada para peserta teacher planership jangan tanyakan apa yang orang berikan kepada kita tapi percayalah mulailah kebaikan itu dari diri sendiri setelah itu kebaikan akan menjadi magnet mengundang kebaikan yang lebih besar hari ini semua peserta teacher planership adalah orang-orang yang tidak meminta padahal mereka sedang kesulitan padahal mereka sedang tidak dibayar SPP-nya mereka bilang kami ingin menjadi paut berdikari bukan berarti kami tidak tahu kesulitan ibu bapak semua kami tahu tapi kami ingin impau di daya lentingnya kuat niat mandi besar dan meskipun dalam kemiskinan selalu ingin mengatakan ingin memberikan yang terbaik untuk negara insyaallah yang akan mengundang tokoh-tokoh seperti Bapak Dirjen dan Bang Sandi kebetulan tidak bisa hari ini kita masih punya minggu depan minggu depan insyaallah Bang Sandi akan bergabung di minggu depan percayalah mulai dari kebaikan dari sendiri dan kemudian niatkan untuk memberi meskipun kita sebenarnya sedang ingin meminta dalam kesulitan karena orang akan menjadi orang kaya kalau dimulai dengan niat memberi Bapak Jen kami terima terima kasih mohon perkenan semoga Bapak Ibu Direktur atau stah Bapak dapat dapat segera rapat dengan kami untuk memberikan sebuah hal yang besar bagi seluruh peserta teacher partnership tenang teman-teman benih baik liputan 6.com sudah datang kepada teman-teman tapi kami ingin melihat mana peserta yang benar-benar ingin berjuang bukan datang ingin meminta selamat berjuang insyaallah kita sukses oh ada Ibu Direktur ya Allah terima kasih Ibu saya kebetulan tadi karena ada kegiatan di Maluku jadi dua ini kebetulan lagi rehat jadi agak fokus sekarang Ibu terima kasih saya sudah banyak mendengar berita tentang Ibu dan Ibu juga sudah ada rencana juga rapat dengan kami menurut Mas Yose mudah-mudahan ini bisa terrealisir kami ingin pastikan Bu kami tidak datang untuk meminta tapi kami ingin datang yuk ingin memberikan sesuatu untuk negeri ini terima kasih saya tidak menyangka ada Ibu Direktur terima kasih terima kasih bahkan saya tadi tidak menyebutkan yang terhormat karena saya terburu-buru pindah satu ruangan ke ruangan lain mohon dimaafkan Bunda terima kasih terima kasih saya yang terlambat selamat dulu ya tidak apa-apa Prof karena saya kalau tidak ada Bu India saya juga tidak pedi terima kasih banyak Bapak terima kasih banyak Bunda teman-teman sekalian luar biasa dua pejabat kita ini hatinya low profile-nya luar biasa tauladan banget buat kami terima kasih Bunda dan Lian kami oke ladan beserta seluruh yang rangkaian kata membakar semangat untuk kita semua namun kita telah memilih tugas utama tugas mulia profesi sebagai pendidik anak usia dini dan sekarang bergabung di power berdikari teacher nah untuk itu pula lah pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana menyimak rangkaian kata bermakna melalui kuliah perdana ini tentang membangun SDM langguh mulai kita pun juga berjumpa dengan para mahasiswa dan uhamka dan ucapkan selamat datang dari Pasasarjana kemudian juga dan lupuk ringgau ya yang akan memberikan kuliah ini adalah seperti yang sudah disebutkan oleh ibu ketua umum Himpaudi bahwa ibu dokter beti nuraini mengapa berada di antara kami yaitu para pendidik anak usia dini Indonesia nah beliau adalah sekretaris umum dari Himpaudi kemudian juga selain itu beliau sebagai ketua Banpe provinsi dari Lampung kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang senantiasa berbagi ilmu dimana diantaranya kita ketahui bersama sebagai dosen uhamka dan juga dosen di lubuk linggau dan masih banyak lagi praktek-praktek yang dilakukan oleh beliau untuk membangun SDM tangguh termasuk ke dalam diri saya yang saat ini sudah memiliki usia lebih dari 60 tahun akan tetapi tetap didorong untuk tolabul ilmi yaitu menyelesaikan kuliah di pasar sarjana Alhamdulillah sampai dengan berhasil itu cuma satu orang nah untuk itulah beberapa menit ke depan luar biasa sekali segera saja kita sambung Dr. Betty Nuraini MM yang akan membawakan membangun sumber daya manusia tangguh silahkan selamat menikmati selamat pagi semuanya yang kami hormati Bapak Dirjen Bina Penta PKK Bapak Aris Wayudi MSI yang saya hormati Ibu Direktur yang kami cintai Bunda Profesor Neti Herawati Ketua Umum Himpau di Pusat Bang Lendo yang hari ini dari pagi sudah bersama kita Bang Lendo ini adalah founder Sekolah Alam Indonesia Kemudian Bunda Ana banyak ini mahasiswa Pasca Sarjana UHAMK dan Pasca Sarjana UNIMBI yang bergabung dengan kita Bunda Ana Bunda Yufi dan semuanya Pak Dede yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih pada hari ini saya diminta untuk memberikan penguatan dalam kuliah umum Teacherpreneurship kerjasama antara PP Himpaudi dengan Digital Nueva dimana materinya adalah membangun SDM Tanggu kita ketahui bahwa menjadi manusia unggul itu adalah panggilan dasar dari setiap manusia jadi pada dasarnya semua manusia sudah memiliki panggilan di dalam dirinya tinggal bagaimana menggalinya saja karena ini adalah anugerah ilahi saya mengambil satu gambar di sini yang saya namakan peta kehidupan di sini ada di tengah laut ada sebuah kabel kecil kemudian karena waktunya singkat saya tidak menjelaskan secara detail tapi kedua di sini ada kapal layar yang tentu lebih apa ya kekokohannya daripada kapal perahu kecil tadi kemudian yang ketiga kita ambil ini kapal persiar saya hanya ingin mengumpamakan bahwa kapal-kapal ini adalah suatu organisasi yang lagi mengarungi dunia dimana yang pertama ini kita umpamakan organisasinya masih kecil atau small ini sedang dan ini sudah merupakan organisasi besar namun sekecil apapun tentu harus memiliki visi misi dan tujuan seperti kita ketahui bahwa visi adalah mimpi atau cita-cita gambaran atau tujuan suatu lembaga atau organisasi di masa depan sedangkan visi adalah bagaimana cara untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut artinya jika tadi kita lihat gambar-gambar ada perahu kecil perahu sedang dan besar mereka membutuhkan petunjuk arah untuk mencapai tujuannya maka alatnya disebut kompas namun satu organisasi atau lembaga kompasnya adalah visi bagaimana mencapai tujuan ketika visi ini menjadi visi bersama dan menjadi cita-cita bersama baiklah teman-teman saya mengambil bunda mengambil kata kunci hari ini adalah SDM atau people transformasi dan e-education kita mulai dari SDM nah kita lihat apa yang harus ada di dalam satu organisasi atau lembaga yang pertama adalah kualitas produk atau service baik produknya beruta barang atau jasa dimana kita saat ini banyak berupa jasa atau service bagaimana jasa tersebut cara kita melayani bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang bagus maksimal kemudian bagaimana quality people atau manusianya disini banyak terlibat kalau di sekolahan bagaimana penyelenggara pengelolanya bagaimana kepala sekolahnya gurunya administrasi mungkin jika ada perpustakaan pustakawannya atau bidang keuangan bendaharanya kemudian yang ketiga adalah quality leader leader sangat menentukan disini teman-teman tiga kekuatan ini dan kekuatan penunjang lainnya tentu dibutuhkan jika bersama-sama maka organisasi ini kelak akan menjadi organisasi yang tangguh jika dijalankan bersama-sama dengan profesional sesuai dengan kapasitasnya untuk apa ini harus ada teman-teman harus produknya harus bagus jasanya pelayanannya harus bagus SDM harus berkualitas leadernya pimpinannya harus benar-benar berkualitas kita lihat manajemen perubahan internal eksternal itu sudah sangat luar biasa terutama eksternal apalagi di era covid ini teman-teman kemudian untuk memujukkan visi-misi tujuan dan sasaran organisasi untuk memenuhi tuntutan pelanggan agar kita juga bisa meningkatkan pelayanan stakeholder meningkatkan nilai kredibilitas dan daya saing organisasi nah tapi kita lihat leader karyawan itu semua sama dengan SDM organisasi tanpa SDM seperti telur tanpa cangkang organisasi tanpa SDM yang tangguh lembaga yang hanya satu yang misalnya yang bergerak misalnya yang bergerak hanya kepala sekolahnya saja ini tidak lengkap harus bersama-sama sehingga bergandengan tangan tadi jasanya yang berupa produk kemudian SDM nya kemudian pimpinan bersama-sama sehingga bukan merupakan seperti telur tanpa cangkang teman-teman kita lihat orang-orang yang berkualitas atau tepat bertalenta itu merupakan fondasi suatu organisasi modal manusia adalah fondasi utama ciptaan ilahi teman-teman bunda beti percaya sekuat apapun teknologi ciptaan manusia tidak akan mengyalahkan ciptaan Allah dimana kita adalah manusia-manusia ciptaan Allah dan kita bisa melakukan yang terbaik kemudian pengalaman dan modal pengetahuan manusia itu merupakan driver terbesar atas kesuksesan suatu organisasi SDM merupakan sumber terbaik organisasi oleh karena itu SDM mesti dijaga dengan baik sedangkan aset seperti tanah gedung mesin bukan menjadi kurang penting bukan tetapi ketika SDM tidak bisa mengelola ini menjadi bermanfaat maka manfaatnya akan menjadi berkurang teman-teman mari kita lanjut nah di dalam diri manusia itu selalu ada basic equipment ada hati ada pikiran ada jiwa tiga ini menerupakan sinergi yang ada di dalam diri kita yang harus berjalan berimbang hati kita pikiran kita jiwa kita jiwa kita sehat maka pikiran kita kun berjalan dengan lancar demikian sebaliknya kemudian ada kompetensi dan kekuatan di sini kita memiliki IQ masing-masing tapi IQ dan SQ dimana intelijen spiritual kekuatan itu yang kemudian kita lihat merupakan segitiga ini IQ IQ SQ kita tahu bahwa kekuatan yang paling besar ini adalah emotional question sudah beberapa penelitian mengatakan jika intellectual question memegang peranan 20% terhadap keberhasilan seseorang maka emotional question memegang keberhasilan 80% terhadap keberhasilan seseorang pemimpin kalau intellectual question bagaimana IPK nya bisa mencapai 3,7 3,8 IPK 4 anak-anak ditanya 2 tambah 2 bisa tanya langsung 4 4 tambah 48 dia bisa jawab semuanya itu bisa terukur intellectual question emotional question bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lain bagaimana sikap kita kasih sayang kita senyum kita pimpinan memahami karyawannya karyawan menghormati pimpinannya ini adalah keberhasilan terbesar dari satu organisasi ketika memiliki pemimpin atau karyawan yang memiliki kecerdasan emosional yang baik yang dibungkus tentunya oleh kecerdasan spiritual nah tentu tidak lupa antara tugas hak dan kewajiban kita juga harus berimbang tidak juga kita menuntut hak kita namun kewajiban belum kita laksanakan keseimbangan ini akan membawa keseimbangan dalam kinerja kita sehari-hari akan berdampak baik pada organisasi teman-teman namun untuk mewujudkan visi-misi organisasi diperlukan best performance orang-orang yang berkualitas orang-orang yang bertalenta tadi bunda beti katakan bahwa kita ini anugerah ilahi yang bisa menjadi manusia unggul tinggal bagaimana kita mengasahnya kalau saya ingat sekali ada dulu seorang pimpin saya mengatakan kalau seng adalah tetap seng ketika kita asah dia akan habis kemudian ketika kehujanan dan kepanasan akan menjadi karat namun jika baja ketika dia masih tumpul namun ketika kita asah makin kita asah makin kita asah dia makin akan menjadi tajam oleh karena itu marilah kita mulai mengasah diri kita agar kita menjadi nanti kekuatan menjadi senjata yang dapat apa ya bertahan di era seperti ini teman-teman dan itu percayalah Tuhan sudah anugerahkan pada kita semua kemudian visi-misi yang super yang super perlu memiliki rujukan atau brand yang dapat dibayangkan jadi visi ini tidak hanya menjadi simbol yang ditempel kemudian hanya kita baca tanpa kita pahami atau ketika mau akreditasi visi ini hanya tertempel di dinding ada visi ada ada misi ada namun bisa dibayangkan menjadi satu tujuan yang dicapai bersama servision sudah merupakan keharusan karena saat visi dibuat tidak harus tidak bisa dibuat sendiri tapi bersama-sama orang yang terlibat di organisasi itu bahkan stakeholder jadi cita-cita ini dibuat bersama sehingga akan merupakan cita-cita bersama kemudian servision untuk bersama-sama masuk ke dalam jiwa kita dan bersama-sama kita mencapai cita-cita dan mimpi tersebut di seluruh anggota organisasi kemudian saya coba lanjutkan teman-teman mau tidak mau kita sudah harus bertransformasi dengan kondisi ini 1.0 2.0 3.0 tiba-tiba muncul 4.0 yang belum kita pahami tiba-tiba di Jepan muncul 5.0 era 5.0 apa mau tidak mau kita harus ikut perubahan Bunda Beti tidak masuk ke era 1 sampai 5 karena waktunya singkat mungkin di lain kesempatan tapi transformasi atau perubahan merubahkan sebuah keniscayaan mau tidak mau kita harus berubah tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri Heraklius mau tidak mau kita mesti berubah kita mesti mengikuti lingkungan kita yang berubah jika tidak maka kita akan tertinggal oleh karena itu Himpaudi begitu kuatnya bagaimana untuk membawa mengajak guru-guru kita agar ingin berubah baik di berbagai sektor atau berbagai bidang kita lihat guru-guru kita yang dulu mungkin tidak begitu paham akan teknologi sekarang dari Sabang sampai Merauke ketika ada acara semua sudah bisa menggunakan Zoom Meeting kemudian teman-teman diajak untuk bagaimana teacher partnership ini dan pendaftaran sudah cukup banyak tidak meminta tapi justru teman-teman menggunakan kekuatan teman-teman sendiri oleh karena itu Bunda Betty berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat guru yang ada di dalam ruangan ini maupun teman-teman lain yang tidak bisa Bunda sebutkan satu persatu untuk itu mencapai tujuan ini perlu kita bangun learning organisasi untuk mendukung kesuksesan pengambilan keputusan dibutuhkan satu organisasi yang dapat beradaptasi dan berubah sesuai dengan lingkungannya organisasi seperti ini disebut learning organisasi yaitu organisasi pembelajar learning organisasi jika kita bahas akan banyak lagi dan panjang Peter Seng mengatakan learning organisasi merupakan jika bersama-sama diwujudkan organisasi akan menjadi organisasi tangguh tapi Bunda Betty tidak membahas ke arah sana baik kita lanjutkan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi dinamika perubahan kita harus beradaptasi tentu beradaptasi kondisi covid ini membawa perubahan yang sangat banyak positif negatif kita syukuri apa adanya namun dibalik apa yang kita anggap negatif dengan tanda kutip banyak positif yang kita dapatkan kemudian harus terus menerus belajar kemudian kita harus terus menerus meningkatkan diri dan Bunda Betty yakin orang-orang yang ada di room ini guru-guru yang berada di room ini adalah orang-orang yang berada pada dinamika perubahan ini nah pada akhirnya mau tidak mau era ini merupakan era education penyerengkaraan pendidikan yang berbasis elektronik kita lihat semua sudah kita lakukan secara teknologi secara elektronik hari ini pun kita melakukan pelatihan teacher partnership menggunakan teknologi dimana bersama-sama kita berada di ruangan satu ruangan zoom meeting bahkan teman-teman ada yang di Aceh ada yang di MTB ada yang di Papua itu bergabung di sini luar biasa dan Friedman mengatakan ini era teknologi dan era transportasi ini era teknologi terutama mendatarkan dunia dunia datar karena reformasi teknologi dimana kita tidak merasakan jauh atau ada sekat-sekat ketika kita sudah berada dalam satu ruangan padahal kita juga tidak apa ya jauh begitu namun kita tidak merasakan kejauhan itu karena reformasi teknologi teman-teman jika kita menguasai teknologi ini saya sering katakan pada mahasiswa seperti kita menggenggam dunia apa yang tidak kita tahui ada satu universitas juga yang besar yang bisa kita tanya itu di google namun cara kita mencarinya pun harus hati-hati harus mencari data-data dan berita-berita yang otentik begitu teman-teman yang perlu untuk pengembangan hal ini tentu kita butuh komitmen pimpinan dukungan seluruh jajaran dan rencana induk pengembangan yang harus bersama-sama dicapai penutup teman-teman banyak sekali kuliah yang kita dengarkan banyak sekali zoom meeting yang kita ikuti tiap hari namun kenapa orang tidak berubah karena kadang-kadang orang tidak bisa melihat di dalam dirinya tidak ada cahaya ya lihat saja ya sudahlah begitu saja atau terlalu banyak cahaya sinar yang datang terlalu banyak oh saya sudah tahu itu saya sudah paham atau mengikuti peta yang salah dimana orang berkata ini balik tanpa evaluasi tanpa diteliti ikut seperti misalnya kita men-share apapun yang di WA tanpa kita teliti kembali ternyata berita-berita tersebut salah dan melihat dalam terowongan melihat dalam terowongan ibarat kita memiliki hanya sedikit apa pengalaman kemampuan namun kita tidak berusaha belajar terowongan itu di kiri kanan itu sempit di depan ada sinar namun sinarnya kecil materi ini mengapa alasan orang sulit melihat adalah dari buku Renard Kasali yaitu buku Cengus dan teman-teman mohon perhatikan ini selalu bunda beti tanyakan setiap ada pelatihan atau kepada mahasiswa yang diajar lagi kuliah umum atau kuliah biasa ada satu barisan yang tidak berubah itu panjang sekali ada satu barisan yang berubah tidak ada perubahan dan ada perubahan dan ini dari buku Renard Kasali Ceng tersebut setiap bunda beti tanya coba siapa yang ingin berubah angkat tangannya semua berubah ingin angkat tangan berubah siapa yang tidak ingin berubah tidak ada yang angkat tangan artinya semua menginginkan perubahan namun teman-teman ketika bunda beti sekarang bertanya boleh kita angkat tangan bersama siapa yang ingin berubah boleh kita angkat tangan bersama ingin berubah angkatkan tangannya ya jika yang ingin berubah namun yang tidak tidak perlu angkat tangan yang ingin berubah mohon tuliskan di chat berubah namun yang tidak ingin berubah teman-teman era ini sudah berubah kondisi sudah berubah situasi sudah berubah lingkungan sudah berubah jika kita tidak ingin berubah maka kita akan tertinggal oleh arah ini jika ingin berubah dan sudah mengangkat tangan dan sudah menuliskan di chat teman-teman orang yang mau berubah itu adalah minoritas orang yang berubah itu biasanya mereka lebih kreatif daripada yang lain orang yang mau berubah itu disiplin segala bentuk kepositifan mereka tidak khawatir dan mereka tidak takut tapi mereka ingin berada di depan karena berubah itu tidak semua orang berubah walau sudah mengatakan bahkan mengomentikan diri untuk berubah kecuali benar-benar dari dasar hati kemudian melakukannya baik rungus membangun kekuatan dalam diri menurut bunda beti ini mungkin menurut nanti bang lendo akan berbeda atau bunda neti tapi bunda beti mencoba mengambil tiga ini lima plus tiga plus tiga apakah itu lima sikap dasar membunyikan nilai-nilai Pancasila jujur kita terbuka berani mengambil resiko dan bertanggung jawab berkomitmen dan saling berbagi jangan pernah takut ketika kita dapat ilmu kemudian kita simpan ketika kita dapat PPT kita tidak bagi bagikan saja ketika bunda beti membagikan semua PPT kemudian ketika oh ya sudah dibagikan berarti semua sudah tahu harus buat lagi itu buat lagi menggali ilmu belajar lagi sehingga kita bertambah kaya akan ilmu kemudian tiga syarat yang lain itu tersirat niat yang bersih kita tidak ada niat yang lain-lain kecuali niat karena hanya Allah mohon pertolongan Allah dan apapun situasinya kita syukur di era covid ini teman-teman betapa sulitnya tapi guru-guru kita tetap tersenyum tidak meminta tidak menangis diminta menceritakan kesulitannya bahkan semuanya tegar tersenyum ikut zoom meeting setiap hari dan kami mengikuti dari PP Himpau digerakan teman-teman kemudian eksplitif merencanakan tentu ada rencana teman-teman ya hatrat untuk berubah melalui doa dan ibadah ini harus diikstiarkan teman-teman kemudian mewujudkan perubahan karena perubahan itu anugerah ilahi menjadi suri tauladan ini amanah ilahi nanti insyaallah Bang Lendo yang kesini akan menjelaskan lebih jauh teman-teman malas untuk berubah kenapa kadang sudah tahu semua sudah disampaikan sudah nyaman dengan status duanya merasa aman sudah lah seperti ininya sudah bagus tidak peka terhadap perubahan lingkungan tidak mau berubah bangga terhadap prestasi masa lalu tidak mau berubah monoton tidak inovatif malas dan tidak disiplin ingin dilayani dan bukan dilayani insyaallah kami selalu berusaha dihimpaudi selalu memberikan pelayanan walaupun tengah malam ada yang whatsapp beratus-ratus bukan beratus-ratus lagi bahkan hitungan ribu kami sampai teman-teman semua ya himpaudis Indonesia memberikan pelayanan yang terbaik mudah-mudahan bismillah teman-teman terakhir sebagai kata penutup bunda beti selalu meyakini kata-kata ini dari aristoteles dan bunda senang sekali oleh karena itu bunda ser pada teman-teman semua bunda-bunda semua kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai karena jika kita senang pekerjaan kita maka kita akan melaksanakannya dengan senang hati oleh karena itu pesan bunda beti terhadap pelatihan teacher partnership ini adalah benar-benar datang dari hati karena teman-teman senang melakukannya sehingga hasilnya akan sempurna hasil yang dicapai akan lebih baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai dari aristoteles yang dikutuk juga oleh ibu dokter beti yang sudah memberikan pembangun SDM tangguh terima kasih banyak ibu yang cantik dosenku cantik sekali salam salam karena kita sudah mendapatkan isyarat dari ketua umum kita yang sekarang sudah berada di Maluku Utara itu karena yang seperti disampaikan oleh mimpi tadi ya senang untuk berbagi ilmu senang untuk melayani senang untuk berubah dan senang untuk mengubah supaya orang lain memiliki SDM yang takut baik acar selanjutnya adalah ya bunda ana ya baik ya bunda ana saya ingin menyampaikan bahwa mohon share mas evan link untuk absen dan absensinya link untuk materi dan link untuk sertifikat ada link kemudian bunda ana mungkin karena waktu kita sudah mulai akan masuk ke pukul sembilan karena perkulian kita akan segera dimulai mohon berkenan kita langsung masuk ke penyerahan peserta begitu bunda ana berikutnya berikutnya adalah penyerahan peserta tijet planership oleh ketua umum dalam hal ini ibu beti nuraini minta tolong untuk mewakili ketua umum kita yang sudah ada di maluku utara mohon diulang bunda ana baik ya sekarang adalah penyerahan peserta tijet planership oleh ketua umum dalam hal ini diwakili oleh sekretaris tumbuh ibu dokter beti nuraini mm peserta tijet planership ini diserahkan kepada CEO dari nueva digital kampus beskip itu inginir lendo novo dan juga dokter beti nuraini mm dipersilakan baik teman-teman semua pada hari ini kita sudah melangkah sampai ada kuliah umum oleh karena itu pada kesempatan ini teacher planership pelatihan ini akan kita lakukan selama tiga bulan yang setiap minggunya akan ada kuliah yang disampaikan mungkin nanti berupa kuliah umum atau yang disampaikan oleh CEO dari nueva oleh karena itu marilah bersama-sama kita melafazkan bismillahirrohmanirrohim tanda bahwa teacher planership kerjasama antara pp himpaudi dengan digital nueva dimulai selanjutnya dimunculkan mas evan mohon maaf mbak beti dimunculkan mas evan ID dari peserta ID dari pesertanya persertanya diwakili oleh ibu Imelda dari tanah data selanjutnya untuk pelatihan teacher planership kerjasama himpaudi dengan digital nueswa pada tahun 2020 kami serah terimakan kepada bang lendo sebagai CEO dari digital nueswa demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan bang lendo alhamdulillah amanah akan kami terima dengan sebaik-baiknya semoga kami bisa memberikan yang terbaik kepada guru-guru paut dan berharap mereka bisa menemukan potensi terbaiknya dan bisa menjadi sebaik-baiknya manusia insyaallah amin amin luar biasa hari ini 07 07 2020 kalau tadi sudah dilaksanakan pembukaan oleh Bapak PLT Dirjen Kemenaker BKK Kemenaker Republik Indonesia kemudian baru saja kita ikuti bersama penyerahan peserta ditandai dengan tanda peserta dari Ketua Umum himpaudi yang dalam hal ini Sekretaris Himpaudi kepada CEO dari Nurfa kemudian sekarang kita akan bersama-sama presentasi Teacher Plannership oleh Direktur Eksekutif Teacher Plannership Himpaudi Saudara Dede Hiroshadi sebagai Ketua Empat dari Kesehatan kami persilahkan Silakan Kang Dey Silakan Kang Dey Nampak di layar Impaudi TV Silakan Kang Dey Audionya Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikums Yang kami hormati Bapak dan Ibu serta teman-teman Naskar Impaudi di seluruh Tanah Air Alhamdulillah hari ini tanggal 7 Juli 2020 kita akan memulai hari perdana perkuliahan atau pembelajaran Teacher Plannership Paut Berdikari yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu pintu kita mengantarkan kita menjadi seorang usahawan yang berhasil bukan hanya sendiri-sendiri tapi juga menghidupkan lembaga yang kita bina bermanfaat dan bagi sesama melalui kegiatan ini kita akan mendapatkan materi yang pertama adalah talent mapping dimana kita akan mengikuti bagaimana mengetahui minat bakat kita sehingga nanti usaha yang kita kembali berdasarkan mata-mata kebutuhan untuk memenuhi kehidupan akan tetapi kebutuhan juga untuk mengembangkan kepribadian kita dan diri kita setelah itu teman-teman sekalian kita akan mendapatkan digital marketing digital literasi bagaimana sebaiknya kita memahami teknologi informasi memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari bukan semata untuk main WA main Facebook dan lain sebagainya tetapi juga untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagaimana kita mendapatkan informasi memperolehnya men-share-nya dan lebih dari itu adalah tentu untuk melakukan usaha setelah digital literasi nanti kita akan sama-sama juga belajar bagaimana digital marketing belajar digital marketing nah pemasaran yang selama ini kita geluti mungkin di dunia nyata nah ini akan melalui dunia maya jadi mengadumaniskan kehidupan di dunia nyata dan di dunia maya nah berikutnya teman-teman akan dibimbing bagaimana berwirausaha sampai berhasil dan ini akan membutuhkan 8 kali pertemuan tetap muka setiap hari selasa teman-teman catat waktunya setiap hari selasa dan jadwalnya sudah dibagikan kepada kita semua nah kemudian setelah 8 kali pertemuan itu tentu dibimbing untuk mengembangkan usahanya masing-masing kira-kira secara singkat demikian Bunda Ana ya baik terima kasih Bapak Dede Rusyandi Bunda Ana mungkin karena waktu kita sudah habis ya ya Bunda Ana kita berpindah channel ya kita tunggu dulu sebentar Bunda Ana baik saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana dalam acara pembukaan dan kuliah umum pada pagi hari ini terima kasih kepada Bapak Dirjen beserta Ibu Direktur terima kasih kepada Bang Nufo Bang Lendo Nufo kemudian terima kasih kepada Mbak Betty sebagai narasumber pada kuliah umum pagi hari ini selanjutnya kita akan bergabung di kelas teacher friendship terima kasih pada Pak Dede telah menyampaikan presentasinya dan Bunda Ana kita akan tunggu terlebih dahulu kelihatan kelihatannya ada trouble di Bunda Ana mungkin Pak Dede apakah kita akan tutup saja barangkali begitu Bu Yufi karena waktunya sudah pukul 9 lewat 12 menit baik kalau begitu mohon izin Bunda Ana karena kita lost kontak dengan Bunda Ana maka saya selaku pembawa acara yang kedua karena pada hari ini pembacarannya ada dua orang Bunda Ana dan saya sendiri mengucapkan terima kasih untuk semua hal kebaikan yang telah kita lakukan pada acara hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillah rabila amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ada absensi dan link untuk materi dan sertifikat silahkan mas Evan Binda Channel kan Bu Yubi ya betul kita langsung pindah channel terima kasih kenapa kau dah ngerti belum tergung belum tergung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih